Tak mau kalah dengan Maung bikinan Pindad, Malaysia bikin kendaraan tempur canggih HMAV 4X4, sudah standar NATO dan kebal, ledakan ranjau. PT Pindad memproduksi kendaraan taktis ringan Maung dengan dua versi yakni versi militer dan versi sipil. Kedua versi tersebut mempunyai sejumlah perbedaan yang paling utama yaitu tak ada kelengkapan persenjataannya, selain itu juga perangkat GPS dan pelacak kendaraan. Maung sendiri menggunakan basis mesin dari Toyota Hilux dengan kapasitas silinder 2494 cm3 turbo diesel 16 valve DOHC dari data di atas kertas. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 149 tk, sedangkan untuk torsinya yaitu 400 Nm. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi manual 6 percepatan ke sistem penggerak 4WD dengan rear differential lock. Maung diklaim dirancang sebagai kendaraan tempur yang memiliki kemampuan manuver yang gesit dan andal untuk mendukung penggunaan di berbagai medan operasi. Maung dirancang memiliki kemampuan modular untuk digunakan dalam berbagai varian operasi. Tak mau kalah dengan Maung bikinan Pindad, Malaysia pun kini kendaraan taktis sendiri. Melansir hametro.com Tanggal 11 Februari 2021, MILDEF memperkenalkan kendaraan lapis baja mobilitas tinggi, HMAV 4x4 yang memenuhi standar dan spesifikasi perserikatan bangsa-bangsa. PBB, MILDEF International Technologies, MILDEF, adalah sebuah perusahaan jasa otomotif yang digunakan oleh industri pertahanan Malaysia untuk memproduksi HMAV 4x4. HMAV 4x4 nantinya akan tersedia untuk pasar lokal dan internasional. CEOMILDEF Datuk Sri Moh Nizam Kasa mengatakan, model yang disebut dengan MILDEF HMAV 4x4 ini dibangun di atas platform modular dengan jaringan spesifikasi dasar hingga yang paling canggih hal tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan proses modifikasi sesuai permintaan pelanggan nantinya. Itu, HMAV 4x4, sepenuhnya dibuat di negeri ini oleh perusahaan Bumi Putera dengan menggunakan keahlian insinyur lokal berpengalaman juga yang pertama dari jenisnya yang akan diproduksi di dalam negeri, ujarnya di hadapan media. Proses desain dan pengembangan memakan waktu 4 tahun. Produksi kendaraan lapis baja ini menawarkan harga yang kompetitif sekaligus mengurangi ketergantungan pada pemasok internasional termasuk layanan purna jual. MILDEF ingin membuktikan kepada pelaku industri bahwa perusahaan Malaysia mampu menciptakan dan mengembangkan kendaraan lapis baja yang memiliki kerjasama dan layanan konsultasi dari Badan Pertahanan Malaysia, STRI DE, dan Angkatan Darat. Kendaraan lapis baja ini ditenagai oleh mesin Caterpillar berkapasitas 7,2 liter turbo cas diesel dengan tenaga sebesar 330 tenaga kuda dan torsi 1116 Nm yang mampu mencapai kecepatan hingga 110 km per jam, km per jam. Beratnya 14 ton dan dilengkapi dengan sistem persenjataan modern dengan peluncur granat, sistem remote control weapon station, RCWS, untuk kemampuan menembak 360 derajat dan stanak 4569 level 2B dan 2 perisai bawahan. Kendaraan lapis baja ini ditenagai oleh mesin Caterpillar berkapasitas 7,2 liter turbo cas diesel dengan tenaga sebesar 330 tenaga kuda dan torsi 1116 Nm yang mampu mencapai kecepatan hingga 110 km per jam, km per jam. Beratnya 14 ton dan dilengkapi dengan sistem persenjataan modern dengan peluncur granat, sistem remote control weapon station, RCWS, untuk kemampuan menembak 360 derajat dan stanak 4569 level 2B dan 2 perisai bawahan. Desain pintu belakang HMA V4X4 mencakup sistem hidrolik yang membuat kendaraan lapis baja ini sangat efisien. Platform senjata untuk kendaraan ini menggunakan RCWS, Remote Control Weapon Station, memastikan perlindungan maksimum bagi operator senjata. MILDEF memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan engine Caterpillar, salah satu engine yang paling kuat dan tangguh di pasar. Kendaraan ini juga telah memenuhi syarat dengan stanak 4569 NATO. Armor Composite adalah pilihan ideal untuk perlindungan balistik dengan stanak 4569 level 2 balistik dan artileri. Kendaraan ini menggunakan kursi pelemahan ledakan ranjau, pelindung perut stanak 4569 level 2B, dan pelindung lambung stanak 4569 level 2A. Rasio tenaga terhadap berat adalah 25 tenaga kuda, ton dengan kecepatan maksimum 110 km per jam. Terima kasih telah menonton!